hai oke halo guys jadi balik lagi di channel gua MK double spasi gaming nah eh ini pada video kali ini saya akan memberikan ya beberapa tips untuk mendapatkan gold kemarin udah bisa bikin part satunya nih part 2 nya guys ya nah kemarin juga eh ada beberapa yang di fix di pantenis kemarin ya contohnya dunggion yang spesial ini dak dunggion ya yang crazy darkness yang gold itu nggak bisa bug lagi yang kayak kemarin dapat sampai jutaan bukan bug sih tapi udah di fix sama developer nah sekarang tapi teman-teman jangan takut kita masih ada beberapa cara lainnya temen-temennya nah beberapa salah satunya itu kita dengan memasak ya guys ya cooking nah yang akan kita cooking sekarang yang itu adalah recovery herb ya guys ya di recovery herb ini kita bisa dapatkan dari yang jual pada farm itu ya guys ya nah ini contohnya saya menanam recovery herb nya temen-temen nah pada 6 menit ini kita udah bisa panen sekitar 30 recovery herb ya nah eh 30 recovery herb ini kita panen nanti akan kita produksi menjadi 60 recovery herb itu dikalikan dengan 200 ya guys ya ini contohnya 60 buah nah akan kita jual satu buahnya itu dulu bentar eh bisa jual ini Oh iya saya lagi ekip ya teman-temannya bentar bentar ya saya coba ganti dulu ke blueberry ini sudah saya ganti ini bisa jual ya guys nah akan kita jual satu buah itu 200 ya lumayan cuma untuk memproduksi recovery herb 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 ago�ails di recovery herb herb ini membutuhkan FTG tersebut atau stamina Hai nah eh pada enak menit ini pasti ke��у kita nunggu ya nunggu ya gak Ya saya proses nunggu itu ya bikin kita bosan bisa entes nah eh selain kita menunggu kita juga bisa eh meditate di karakter lainen teman-temannya Nah ini gue kasih contoh ya Guys ya Ini gue ada karakter lain lagi Yang level 20 ya Ini kan minimal 20 ya Karena kan kita sekarang mau beli di exchange itu minimal level 20 Gak bisa nuyul gold lagi Kayak dulu Nah ini saya coba ganti karakter Ke karakter saya yang satunya lagi Level 20 Nah disitu saya juga akan menanam recovery hub ini Jadi sekali jalan 6 menit itu Udah ada langsung 2 karakter yang Menghasilkan duit ya Nah ini karakter saya yang satu lagi ya Kita jalan dulu ke farm ya Nah ini udah sampai di farm Kita tinggal beli recovery hub nya Kayak yang tadi Beli sama Farm shop ini Kita beli 10 aja Udah cukup 10 itu udah sekitar 50 Nanti kurang baru kita beli lagi ya Nah disini kita langsung tanam saja Sama tunggunya itu sekitar 6 menit Nah sesudah kita menanam Kita bisa nunggu Nah sambil nunggu ini kita pindah ke karakter yang lain lagi Ya guys ya Ya paham ya teman Paham ya Kira-kira itu skemanya kayak gitu Kita pindah ke karakter lain lagi Untuk mengurus farm yang lainnya Kalau teman-teman ada 3 karakter Berarti sekali jalan itu 3 karakter untuk bikin sekitar 180 recovery juice ya teman-teman ya Nah 180 itu dikalikan 200 ya Karena kita jual 1 buah itu 200 gold Itu sekitar 36.000 Nah 36.000 ini kita hasilkan dalam cuma 6 menit ya guys ya Nah cuma modalnya ya kita cuma butuh beberapa karakter aja 3 karakter sih 3 karakter udah cukup ya guys ya Nah untuk proses Nah pasti ada yang tanya Gimana sih untuk pindahkan gold dari karakter 1 ke karakter yang lain Nah Teman-teman bisa jualan green diamond ya Teman-teman kayak kemarin yang Kemarin Yang lagi ramai muyul itu Teman-teman bisa pakai cara itu Jadi green diamondnya Teman-teman itu dijual di harga tertentu Sehingga di karakter lain bisa beli Nah pasti karakter lain beli Goldnya akan berpindah ke karakter yang Green diamondnya Terbeli oleh karakter lain ya teman-teman ya Kira-kira kayak gitu lah Nanti lebih lengkapnya akan saya bikinkan Tutorial pemindahan gold dari karakter 1 ke karakter yang lain ya teman-teman ya Oke selanjutnya itu kita ke bagian selling ya teman-teman ya Atau pelayaran Nah di bagian ini juga lumayan Sama Skemanya sama Kita pakai banyak karakter ya teman-teman Karena kita Cuma modal menunggu Teman-teman ya Ini kita tunggu 25 menit Kita coba cek dulu harganya di market pearl itu harganya lumayan ya Kita mau coba yang yellow pearl Nah ini harganya sekitar 40 green diamond Itu paling rendahnya 45 green diamond Tapi biasa orang jualnya itu sekitar 50-60 green diamond Nah kalau rate sekarang itu 15.000 50 green diamond itu sekitar 7,5 kalau gak salah ya 7,5 lah guys ya Nah kita modalnya itu 35 umpan ya guys ya 35 umpan itu bisa kita cek ya guys ya Kita coba cek di shop Nah 10.000 Untuk umpan 100 biji nih guys Kalau gak salah 100 biji guys Nah 100 biji ya guys ya 10.000 Berarti modal kita adalah 3.500 ya guys ya Nah untuk sekali perjalanan itu 25 menit guys Keuntungannya itu sekitar 7.500 Dipotong dengan 3.500 Jadi kita untung 4.000 bersih ya guys ya Kalau 1 karakter 4.000 3 karakter berarti udah 12.000 ya guys ya Dan ini tidak butuh FTG guys Tidak butuh FTG kayak ngecraft potion ya guys ya Ini cuma money menunggu Sabar dan usaha aja guys Nah selain itu Masih ada dunggeon ya Ini bukan gold nest Tapi yang di dunggeon yang abis ya guys ya Nah ini kita bisa dapatkan ruby guys Dan kita tahu itu ruby cukup mahal Cukup mahal untuk dijual Sekarang karena orang-orang juga pada butuh ya guys ya Nah nanti pada saat teman-teman udah kumpulkan Teman-teman bisa jual ya guys ya Baik dari farming Yang kemarin saya juga ada bikin videonya Farming Atau teman-teman bisa dapatkan dari dunggeon Nah dunggeon itu semakin Sulit Atau levelnya semakin tinggi Maka ruby yang didapat teman-teman itu Makin banyak Nah makin banyak ya Nah makin banyak ya makin banyak uangnya yang akan teman-teman dapat ya Nah yang selanjutnya itu gak lupa juga Ini ada beberapa item yang bisa teman-teman jual Itu dapatnya sih Hoki-hokian sih gak pasti dapat Ini pas Pas lagi mining kemarin Lagi mining Dan tiba-tiba dapat ini lumayan Satu bijinya itu 20 ribu guys Kalau dapat pas mining udah 10 biji aja Udah Dapat 200 ribu guys Lumayan buat nambung-nambung ya guys ya Oke mungkin Video kali ini sampai disini aja Cukup singkat Kalau kedepannya ada beberapa tips dan trik Untuk menempatkan gold lagi Akan saya share di part ketiga guys Buat teman-teman yang suka dengan video saya Teman-teman bisa like Share Dan subscribe channel saya Agar terus berkembang Terima kasih